selamat menikmati nomor 1, tahapan masa nipas terbagi dalam A. 2 tahap, B. 3 tahap, C. 4 tahap, D. 5 tahap, E. 6 tahap langsung kita lihat pembahasannya jawabannya adalah B. 3 tahap yang penjelasannya adalah masa nipas terbagi menjadi 3 tahapan yaitu tahap perperium dini adalah suatu masa kepulihan yang memungkinkan ibu berjiri dan berjalan-jalan kemudian perperium intermedial adalah suatu masa kepulihan dari organ-organ reproduksi selama kurang lebih 6 minggu yang terakhir, remote perperium adalah waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam keadaan sempurna terutama bila ibu selama hamil atau waktu persalinan mengalami komplekasi oke kita ke next kasus ini udah jelas ya ada 3 tahapan dalam masa nipas lanjut seorang ibu yang begitu tahu bahwa dirinya hamil merasa senang dengan kehamilannya dan timbul rasa sayang terhadap janin yang dikandungnya rasa sayang tersebut semakin kuat saat ibu hamil tersebut berada pada masa awal yang dinamakan juga A. bonding B. attachment C. peran orang tua D. respon orang tua atau E. bonding attachment jadi ini menanyakan tentang apa sih rasa sayang pada saat ibu setah melahirkan kepada anaknya ini dinamakan adalah kita lihat pembahasannya adalah E. bonding attachment yaitu dinamakan juga sebagai kataan kasih sayang oke kita ke next kasus anak A merupakan anak pertama dari nyonyaka yang berusia 3 tahun 5 bulan yang lalu nyonyaka melahirkan anak kedua sejak anaknya lahir anak A selalu cenging dan enggan lama-lama jauh dari ibunya apalagi bila ibunya sedang menggendong adiknya kasus anak A termasuk A. sibling B. rifali C. bonding D. sibling rivali atau E. bonding attachment ya ini menanyakan ibu yang sudah melahirkan kemudian kakak yang pertama sering jadi cemburu atau kecemburuan sosial terhadap adiknya karena adiknya selalu cenging dan selalu cenging dan enggan berlama-lama jauh dari ibunya kemudian kakaknya itu merasa cemburu jadi sifat ini dinamakan jadi kita lihat pembahasannya jawabannya adalah D. sibling adalah rasa cemburu yang ditunjukkan oleh seorang kakak yang baru saja memiliki adik yang tampak saat ini mengerjakan beberapa aktivitas seperti menggendong bayinya jadi kakaknya itu merasa cemburu terhadap adiknya ya kalau si bring rivali eh kalau bonding attachment itu sudah dijelaskan tadi yaitu rasa kasih sayang ibu terhadap anaknya pada saat akhir kita ke next kasus kasus 4 salah satu kebutuhan dasar ibu masa nifas adalah eliminasi manakah pernyataan berikut ini yang tepat A. buang air kecil maksimal 6 jam postpartum dan BAB maksimal 24 jam B. BAK maksimal 8 jam dan BABnya 18 jam C. BAK maksimal 10 jam postpartum dan BABnya 16 jam postpartum D. BAK maksimal 12 jam dan BAB maksimal 14 jam atau E. BAK maksimal 14 jam dan BAB maksimal 10 jam kita lihat pembahasannya ya teman-teman jawabannya adalah A. BAK maksimal 6 jam postpartum BAB maksimal 24 jam postpartum ini penjelasannya ibu postpartum adalah ibu postpartum dalam 24 jam pertama akan mengalami gangguan buang air kecil dan buang air besar karena proses persalinan yang menghambat kerja orator dan metabolisme di dalam tubuh sehingga kondisi yang harus diwaspadai adalah ibu postpartum belum BAK maksimal 6 jam dan BAB maksimal 23 postpartum jadi kenapa kalau persalinan di puskesmas ataupun di rumah sakit itu kalau sebelum 6 jam ibunya belum BAK ibunya belum boleh pulang kenapa? karena pada saat persalinan itu juga kalau persalinannya normal ibunya belajar sendiri untuk mobilisasi didi oke jelas ya kita ke next kasus salah satu kebutuhan dasar ibu selama wasa nifas adalah menjaga kebersihan terutama jenitalia nyonya E mendapat buka episiotomi langkah pertama bidang terhadap nyonya E adalah A memberi tahu cara membagi celana dalam B memberi tahu ibu cara melepaskan kain betadine C memberi tahu ibu cara memasang kasa betadine D memberi tahu ibu untuk menu obat yang diberikan atau E memberi tahu ibu cara cebok yang benar dan tidak menyentuh oke teman-teman silahkan pilih jawabannya kita lihat pembahasannya jadi jawabannya adalah E memberi tahu ibu cara cebok yang benar dan tidak menyentuh luka untuk penjelasannya luka jahitan pada perineum dalam dapat menimbulkan resiko infeksi bila tidak mendapat perawatan yang tepat tindakan utama bidang adalah mengajari ibu cara cebok yang benar dari depan kemudian ke belakang dan tidak boleh menyentuh luka kemudian menganjurkan ibu untuk mengganti septek atau pembalut kesering mungkin hingga daerah luka tidak lembab karena kumal tumbuh sebut di daerah yang lembab oke sudah jelas ya jawabannya E jadi pada memasang nipas jika ibunya mendapatkan luka fisiotomi langkah pertama adalah mengajarkan ibu cara cebok yang baik kemudian juga kebersihan dari organ genitalia oke sekian video untuk SKB ASKB 3 nipas untuk next video aku bakalan upload tentang soal-soal yang hot banget campurannya dari ASKB 1, 2, 3, 4 juga patologi oke sekian thanks for watching and see you in the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati